Intro Oke guys, kali ini kita berada di Blok M ya Lagi lihat-lihat Blok M, seputaran Blok M Yang tahun dulu sama tahun sekarang beda ya Berjauh berbeda gitu Ini tidak sengaja kita ada kawan nih Kita mau tanya-tanya ya, ngobrol Dia berada di Blok M Dia itu sehari-harinya berjualan ya Oke kita tanya-tanya Ini ngapain nih bang? Bangun tidur Tidur dimana? Disini Oh disini? Memang gak ada tempat tinggal gitu? Gak ada Aslinya bang? Aslinya dari Padang nih kita Dia berada di Blok M ini berjualan Dan tidak punya tempat tinggal ya Sudara gak ada? Gak ada Waduh berarti bener-bener merantau ya Nekat dong dari sana 6 bulan Dari Padang naik apa? Nek bis Wah hebat Jadi modal nekat aja gitu Terus ada ide berjualan gimana? Nah Iya Hebat Hebat Dia punya keyakinan hebat Punya keteket yang kuat ya Ingin merantau ke Jakarta ya Sekolah lulusan apa? SMP SMP ya Oh hebat Jadi di Jakarta gak punya siapa-siapa ya? Wah bener-bener Hebat Kuat Jadi tidurnya dimana aja gitu? Disini Ini kelilingnya kemana aja? Bu jualan di jembatan Jembatan mana? Ya jembatan 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 Yang ada Kepulit Kepulit Terus belanja ini dimana? Belanja Barang Barang Ibu-ibu Ibu-ibu Maksudnya ini modal sendiri atau setoran? Setoran Oh punya setoran Jadi dia jualan setoran ya Hanya menjalankan aja ya Tapi sampai sekarang sih Lancar aja Maksudnya Ya yang penting jujur ya kan? Kalau punya orang kan kita harus jujur Iya lah Jadi setoran Per unit ya Per satu barang Oh iya 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 Oke lah Dia tegar sekali Kalau Apa sih Bisa gitu ya? Merantau dari Padang ke Jakarta Dengan tujuan yang tak pasti ya Memang dia Mau cari istilahnya Mau merubah nasi Bapak ya? Ceritanya gitu Dari Padang ke Jakarta Merubah nasi Merubah nasi Kan di Tenggerang Pertama kali Pertama kali ke Tenggerang? Ke kawan Tapi kerjanya Enggak digaji Oh enggak digaji? Dan namanya kerja sama kawan Oh jadi dapat makan aja 10 bulan 10 bulan Dari situ Ingat Nah Jadi kerjaan jalan Jalan ke tempat Dan training-training Sampai ke Bandung Enggak ada tempat Terimak ada di Bandung Nah Ketiduran di Janda Ya Sampai itu hilang Apa yang hilang? Ada yang copet? Lagi tidur Oh lagi tidur Tidur ada yang ambil Tidur di Janda Pagi di Pelanggungan Sama Dina Sosial Ke Lampung Di pulang ke Lampung? Iya Di pulang yang di sana Aduh Terus di Lampung bagaimana? Minta bantuan lagi Dimarahnya sama polisi Jadi kerjaan di sana Enggak ada tempat Temu kawan Kiranya Kawannya Kerjanya ukur jalan Sudah selama satu bulan di sana Daripada mati kelaparan di Lampung Balik Pasti juga ya? Tiba di Jakarta Semula sama ibu-ibu nih Oh gitu Jadi ibu-ibu berjualan? Iya Dagangannya banyak Aku minta separuh Setoran gitu ya Terus ibu itu percaya ya? Iya Kan aku sama dagang Sama ibu-ibu itu juga Oh gitu Udah pernah juga Pernah kenal sama ibu itu dagang gitu ya? Dari tahun 2015 Oh 2015 udah pernah kenal Di daerah mana itu tinggal ibu-ibu? Di pasar penjangan liut Oh iya Jadi yang dijual apa aja? Alas sepatu sama masker Sepatu sama masker ya? Alas Oh alasnya bukan sepatunya Jadi lidah yang bawah ya? Oh gitu Bukan sepatunya Jadi dijual berapa itu per satu unit? Kalau masker 2.15 Kalau alas sepatu 2.15 Oh gitu Digelar ya? Digelar ya? Iya digelar Jadi di sembarangan tempat gitu gelarnya? Iya Kalau diusir gimana? Diusir? Gono Oh gitu Tapi udah pernah diusir ya? Sering Hampir ke TV ku ditahan sama TV Oh Di jamnya ku berantem Berantem Iya Tapi pernah dibawa Di bawah kantip pernah? Atau dagangannya diambil enggak ya? Cuman dimarahin Diusir gitu? Oh iya KTV yang diincar Oh diincar KTV Terus buat apa KTV itu? Enggak tahu Jadi disertanya KTV Gak Gak buka dikasih Cuman ya KTV Anggotaan Kita berantem di kantor Oh gitu Ya habis Mau direnda apa ya kan? Denda juga Biaya berendanya enggak ada ya kan? Orang lagi mau niat cari rejeki ya kan? Jadi sekarang nih mau tujuannya gimana? Mau kemana? Mau jalan Mau jalan jualan lagi ya? Rencannya dimana? Rencana jualan mau daerah mana? Ke Ben Hill Ben Hill lagi Ben Hill lagi Ke RKD Bu Ntar malam Naik busway Langsung aja ke Apa? Ke Cengkareng Cengkareng Nah kalau itu Enggak dapat untung ya kan? Kadang gak makan gitu Kadang lah makan Hebat 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 Kadang dikasih orang nasi Iya Jadi kalau di kampung itu tinggal sama siapa kalau di kampung Selama kakak ibu Kakak ibu Kan maku ibu itu umur tiga hari kan Oh gitu Jadi gak kenal ibu dong ya Baru lahir tiga hari sudah meninggal ya Kalau bapak? Masih ada Masih ada Jadi selama di kampung itu tinggal sama Bibi? Sama Uwa ya Itu menggimau itu mama Oh iya Gue sama nenek Makanya kalau Tidak jalan sampai pergi Marankau Setahun Tiga bulan Oh gitu Terakhir kali Tentu 2017 Sedang enak Sedang jaya Kiranya Nenek ini Udah meninggal Mau Mau gak mau Itu pulang ke Padang Oh iya Tapi kan ke Padang Oh ongkosnya banyak ya Mencapai Kalau naik di loket Mau besar Kalau naik di jalan Oh gitu bisa naik di jalan ya Bisa Naik bis Itu Perjalanan berapa hari tuh Dari Jakarta ke Padang Sehari 2 malam ya Kalau naik di jalan gitu Ongkosnya berapa? 300 300 ya Kalau di loket Lebih mahal 450 450 Tapi hebat lah Ya hebat Jiwanya Istilahnya tegar ya Punya keberanian ya Untuk merantau Untuk merubah nasib ya Ya mudah-mudahan Nanti ketemu Nasibnya baik ya Berhasil lah Lagi terpuruk ya Lagi Lagi susah gitu ya Kita kerja sama orang Lagi Bisa nyapan Kerjanya bantu makan Cuma makan ya Gak bisa gaji ya Gak bisa digaji Memang kondisinya sekarang ini Memang lagi Ya lagi Krisis ya Lagi Lagi susah lah Cari pekerjaan Ataupun cari uang Itu memang lagi susah gitu Daripada Apa Entahlah Jualan ke minggu sih Iya boh Gak apa-apa Udah dijalanin aja Hidup ini kan memang Harus dijalanin Gitu Jadi tidak berhenti Sampai disini Memang harus berjalan ya Jadi Kita jalanin aja Apa adanya Yang penting jujur Punya kejujuran Ya kan Keberanian gitu Jadi kalau kita Jujur Kita Istilahnya benar ya Memang harus berani Gitu Kecuali salah Ya kita harus minta maaf Dan menyerah dah Kalau memang salah Ya kan Ya gitu Sama Ini juga keras Iya susah Kalau 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 gak hilang Tepo Mungkin Obrolan kita Dengan bang Ade ya Bang Ade ini Pedagang keliling Entah Kemana Sampainya Kelilingnya Gitu ya Jadi dia Ke Jakarta ini Mengadu nasib ya Asalnya Dari Padang Ya Ya mungkin Dia Berkita-cita Atau berkinian Menjadi Orang sukses Berubah nasib Jadi Dia Mencoba Segala cara Istilahnya Segala cara Yang halal Bukan yang Tidak benar Jadi dia Berjualan Atau bantu-bantu Di piring Dilansoran Biar bertahan hidup Untuk makan Ya Oke guys Sampai sini dulu ya Jangan lupa Like Comment Subscribe Yudi Jabar Channel Ikuti terus Perjalanan Yudi Jabar Channel Oke Oke